Intro Hai Sobat Senator, dimanapun kalian berada Nama saya Riana, saya host episode podcast kali ini The Voice Episode podcast The Voice kali ini kita akan membahas mengenai virus corona varian terbaru BA4 dan BA5 Tentu saja kali ini saya tidak sendiri Saya bersama dokter poliklinik dari sekretariat jenderal DPDRI, dokter Emir Yanti Mars Oh iya, sebelum kami rekaman podcast kali ini, saya dan dokter Emir sudah melakukan tes antigen dan hasilnya negatif ya Nah, bagaimana pandangan dokter Emir mengenai penerapan hal tersebut? Penerapan, maksudnya lepas masker ya Jadi pemerintah ini kan baru-baru kemarin itu menghimbau bahwa kita boleh melepas masker di luar ruangan kan Bagi yang sehat, bagi yang sakit itu tetap memakai masker Dan bagi lansia atau yang memiliki comorbid, itu juga tetap memakai masker Jadi itu berupa himbawan, jadi seperti ini Memakai masker itu sebaiknya bukan lagi harus dipaksa-paksa Bukan lagi harus dihukum kalau tidak memakai masker Jadi merupakan kesadaran saja Kalau kita merasa sehat, boleh ya kita melepas masker di luar ruangan Tapi kalau kita sakit, ya kita harus pakai masker Seperti itu Dok, kalau Omicron, BA4, dan BA5 ini bedanya dengan yang varian sebelumnya itu apa sih dok? Yang paling crucialnya Jadi seperti ini BA4, BA5 ini adalah subvarian baru Merupakan mutasi dari Omicron Jadi sebenarnya masih sama Karena mereka belum memiliki atau menjadi klasifikasi baru Jadi masih sama-sama Omicron Cuma BA4, BA5 ini mempunyai karakteristik yang khas gitu Jadi dia escape immunity atau immune escape Jadi dia pintar menyelinap, menghindari si imun Jadi makanya BA4, BA5 ini bisa mereinfeksi Jadi artinya gini Bagi orang yang sudah punya antibody Baik karena sudah divaksin Ataupun terkena COVID Itu masih bisa kena Apalagi yang tidak divaksin ya Pasti akan lebih mudah masuknya ke tubuh kita Jadi sifatnya dia mudah menyebar Jadi karena dia tadi escape immunity Dia menyerang siapapun yang sudah divaksin Ataupun yang belum divaksin Apalagi itu gampang sekali untuk terkena BA4, BA5 ini Nah bagaimana masyarakat Apa yang bisa masyarakat lakukan Supaya tidak terpapar yang BA4 dan BA5 ini Ya itu tadi Jadi gini Pertama ya kita harus vaksin kan Artinya kalau kita divaksin Kita punya antibody Artinya tubuh kita Kalau ada virus masuk Jadi dia mempunyai apa Perlawanan Melawan si virus itu Jadi ada perlawanan Daripada yang tidak divaksin Masuk ke tubuh kita Tidak ada perlawanan sama sekali Itu kan nanti Jadi lebih berat daripada yang Yang belum sama sekali Yang sudah divaksin Dari yang sudah divaksin Oke dok Tadi yang mengenai beda Omikron BA4 dan BA5 Terus selanjutnya pertanyaannya Apa yang bisa masyarakat lakukan Untuk mencegah virus BA4 dan BA5 ini Pertama Tetap prokes deh Mungkin prokes ya Jadi prokes Memakai masker Itu perlindungan diri kita Prokes itu ada yang berapa M Itu 5, 6 M gitu ya Itu sudah tahu kan Riana Jadi Dan vaksin Vaksin itu tetap loh Harus Jadi supaya Kalau vaksin sampai 4 kali Boleh nggak dok Jadi gini Saya sih setuju 4 kali Ya Tapi kan sekarang kita fokus Untuk menyelesaikan vaksinasi yang kedua Satu dua Oke Belum lagi mengejar yang booster Mungkin berikutnya Mungkin ada yang keempat Setuju Oke Terus Vaksin kalau masih efektif Terus Kita prokes Tes PCR masih efektif juga Untuk tracing Omicron yang terversi terbaru ini Sampai saat ini Untuk mendeteksi Kita terkena virus ini Baik BA4, BA5 Itu masih dengan Tes PCR dan tes antigen Nah ini sekalian ya Saya terangkan tentang CT Kalau di PCR itu kan Hasilnya itu ada Negatif positif Dengan CT berapa gitu Jadi semakin kecil angka CT Itu menunjukkan semakin banyak virus yang ada di tubuh kita Semakin besar CT Jadi virus kita sudah semakin sedikit Nah seperti itu Jadi Nah beda antigen dan PCR Itu Kadang-kadang gini Dok kenapa ya Tes antigen negatif PCRnya kok masih positif Ini misalnya Kita sudah kena COVID Terus kita tes untuk menyatakan kita sudah sembuh atau nggak Jadi pada antigen itu CT di atas 35 Dia sudah terlihat negatif Sedangkan PCR Itu di atas 40 Baru Terlihat negatif Jadi baiknya Kalau kita antigen yang misalnya Negatif Agak istirahat dulu Satu dua hari Satu dua hari Beraktifitas Walaupun memang perlu Untuk aktivitas Antigen negatif ya Sudah negatif Sudah negatif ya Tapi baiknya Lebih ininya lagi Ya CT di atas 40 Seperti PCR Jadi Kalau antigennya negatif Satu dua hari Istirahat lagi Setelah itu baru Aktifitas Dok Vitamin dan suplemen Masih kita butuhkan Untuk mencegah Pasti Oke Jadi kan Jangan alai ya Masyarakat Manti itu gini Makan bergizi Cukup Minum cukup Makan cukup Vitamin Ya itu masih sangat Untuk Supaya tubuh kita fit Jadi gini Kalau tubuh kita fit Kita sudah divaksin Kan ada perlawanan tuh Paling tidak Bisa aja virus itu kalah Gak jadi Tapi kalau kita drop Gak divaksin Aduh Apalagi itu Virus masuk Tanpa perlawan Sudah masuk Jadi kita Makin gak ada bentengnya Buat tubuh kita Gejala-gejalanya Saya lupa tadi bilang ya Gejala-gejala yang Ada yang umum Ada yang tidak umum Yang umum biasa Itu batuk Pilek Hilang penciuman Tapi kalau yang tidak umum Biasanya sakit Tenggorokan Lelah Diare Ruang kulit Mata iritasi Itu bisa menjadi Gejala-gejala yang tidak umum Untuk BA4 BA5 Menarik sekali ya Informasi yang disampaikan Dan sangat bermanfaat Baik Sobat Senator Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share Like Comment Dan subscribe Aktifkan juga Notifikasi loncengnya Agar mendapatkan Informasi terbaru Dari video Dari Podcast The Voice Sebelum menonton podcast dok Aku ada pantun nih Buat semuanya Ariel Noah Ke pasar gede Buat beli daging buaya Kami dari Podcast DPD Salam dari daerah Untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.